Halo guys kali ini gue mau bagi-bagi tips tentang bagaimana berbelanja dengan Gosen di Tokopedia ya kebetulan nih gua lagi mau nyari jaket timnas Indonesia buat shooting video besok ya temen-temen 7-6 nah kali ini kita ada di sini tulisnya jaket timnas Indonesia disini kita filter kita filter kita centang lokasi Jabodetabek karena lokasi gua di Jakarta ya kebetulan guys Oke nah nah disini ada macam-macam jaket nih nah belum belum masuk belum masuk belum ada yang seperti gua cari nah ini nih 120 nih boleh nih dari works atemu nama tokonya kita klik aja di sini langsung aja kita atek bro kita beli abis kita beli kita cek disini pilih agen kurirnya disini nah jadi cuman ada jne sama pos Indonesia Oke kan jadi enggak ada gosen ya kita balik lagi sayang banget nih bukan rezekinya toko ini kita kebawah lagi kebawah lagi nah ini bagus-bagus ini juga di Raja Rodeksok Hai nah disini kita beli langsung lagi kita cek kita cek lebih agak banyak nih jne pos Indonesia wahana janjee nt Hai tapi sayang sekali enggak ada gosen lagi gosen ataupun grab ya yang instan Ayo kita kembali lagi ya modelnya bagus-bagus sayang banget itu disini masuk juga ini seperti yang yang gue pengen disini Hai wah sama juga enggak ada gosen kita terus ke bawah ya guys terus ke bawah kita Hai jaketnya kalau hitam gimana ya ya udah kita coba ya hitam kita cek lagi enggak apa-apa dah Hai agen kurirnya sama jne sama pos Indonesia anak gue curiganya nih toko-toko ini hanya eh sebatas reseller ya jadi dia enggak ready barangnya kemungkinan bisa jadikan dia cuman reseller Hai jadi dia enggak ready stock barangnya jadi enggak melayani gosen saran gua sih buat toko-toko lagi-lagi enggak ada gosen hai 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 gosen tuh harus tetap ada jadi kalau mau laku mau lancar tokonya tuh gosen harus ada karena kebutuhan kayak gua nih mendadak besok mau ada acara shooting pakai jaket temanya timnas ya Hai ya ya bagaimana ya harus harus cepat harus datang hari ini ini cakep juga nih Hai Jio Jin Hai tokonya nih kita cek kembali Hai lagi-lagi enggak ada lagi Hai gosenya Hai kembali lagi kita coba cari ke bawah lagi nih hai 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 masih banyak guys kalem nih kalem Hai yang kayak gini dah nggak apa-apa dah Ayo kita Hai coba lagi Hai lagi-lagi enggak ada lagi Ayo kita kembali lagi jangan patah semangat kita terus kita terus usaha nih Hai Hai kita terus ke bawah Hai Hai di sini ada lagi yang masuk nih nah jennya aja disini malah Hai model reputasi tokonya bagus juga nih sayang banget ya enggak ada gosen hai 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 ini juga kita yang harga kemahalan siapa tahu bisa pakai gosen Hai Ayo kita beli Hai agen kurir wah enggak ada juga Hai cuma nih harganya mahal-mahal Ayo kita cari terus kita cari terus hai 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 Ayo kita cari terus ya guys kita cari Hai coba lagi nih Hai kalau gojek kalau pakai gosen jadi ya ini bagus nih Hai oke langsung kita pilih gojek hai 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 di sini untuk samdenya kita kena Hai A15.000 ya murah ya Hai untuk instan kurirnya dateng dia bukan driver gosen jadi gojek biasa cepet lebih cepet 41.000 tapi gua pakai yang hemat aja lah Hai pasti sore juga datang disini kita beli klik Hai lanjutkan bayar Hai nah disini kita memilih metode pembayarannya Hai nah karena disini gua deket sama alfa gua pilih alfa ya Hai biasanya gua pakai BNI tapi alfa aja ini ATMnya lagi nggak ada duitnya oke di sini kita bayar nah ini ada waktunya satu dua kali 24 jam ya 47 47 jam jadi dua hari ya baru dinyatakan cancel kalau kita tidak melakukan pembayaran ini kodenya AC VWE FK kita tunjukin ke kasir alfamart oke sekian dari gua oke sekian dari gua oke sekian dari gua